Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Korps Special Truppen atau pasukan khusus dengan kemampuan taktika dan daya gempur tinggi yang dipimpin oleh seorang Belanda keturunan Turki bernama Raymond Westerling. Korban pembantaian terhadap penduduk yang dilakukan oleh Westerling sejak Desember 46 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa. Tujuannya adalah untuk membasmi para gerilyawan dan menyebar teror agar tidak ada pemberontakan terhadap Belanda.